hai hai wuuh 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 guys, bila ini kelas purnama so welcome back to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua, jadi kembali lagi aku gini football kali ini teman teman ya, nah di konten kali ini aku mau membahas salah satu pemain hidden gems, ya ini kembali lagi kita menyimak segmen kiri-kiri guys ya berhubung dengan adanya munculnya pemain epic baru teman teman ya, bermuchen nah ini buat, khusus buat teman teman yang enggak punya dana, atau mungkin dan yang nipis dan buat adek-adek pemula nah ini aku ada opsi teman teman ya yang mana ini juga back sayap tapi back sayap bertahan guys ya nah ini buat teman teman yang enggak punya banyak coin ya, tapi tetep pengen pertahanannya solid kembali lagi aku hadirkan rekomendasi pemain hidden gems OP dengan murah meriah teman teman ya cukup dengan GP kalian itu kalian sudah mendapatkan pemain yang lumayan OP menurutku guys, jadi langsung aja kita gas kan kita cek dia gitu teman teman ya, nah namanya adalah void case ya dia adalah pemain dari viral Villarreal guys teman teman lihat teman teman ya disini ya, tingginya 187 guys disini yang mantap ya 187 jadi tinggi banget teman teman dia bisa di RB dan juga di CB yang posisi dominanya dan juga kalau di boosting bisa di RMS teman teman ya, untuk gaya bermainnya baik saya bertahan, gaya bermain ee nya lari menusuk guys, jadi pasti speed nya kencang ya, kalau punya lari menusuk ini sudah aku raci, sedemikian rupa teman teman ya, lihat teman teman ya, atribut bertahnya biru semua teman teman disini dengan speed 90, mantap ini ya, kalau dibuat di CB teman teman, ini aku raci khusus untuk CB ya, nah di RB pun juga bisa, karena memang kecepatannya aku raci menjadi 90 ya nah seperti itu teman teman ya, nah hasilnya 93 kalau nggak salah speed nya guys tapi aku raci menjadi 90 dan aku alokasikan disini teman teman ya nah oke, jadi seperti itu nah untuk mendapatkan pemain ini langsung aja kita meluncur ke pemain standar teman teman disini ya, untuk rekomendasinya buat teman teman yang tanya, bang ini club apa bang, pemain mana bang nah ini dia, kemudian kalian meluncur ke daftar pemain standar seperti biasanya, kemudian di filter ya nah nama clubnya adalah Villarreal seperti yang sudah aku singgung sedikit di awal tadi yang di Liga Spanyol dan juga Villarreal guys disini ya, Villarreal A nah itu dia teman teman, nggak usah di ini lagi, nggak usah di filter lagi karena pasti sudah keluar ya sudah pasti, nah ini dia pemainnya J-Void dengan harga 70 ribu, teman teman sudah mendapatkan pemain yang cukup GG menurutku ya, nah 187 seperti itu teman teman ya dan formnya pun stabil teman teman ya juga akurasi kaki lemahnya sedang jadi mantap guys ya, untuk ketahanan cedera juga sedang, jadi nggak gampang down dan nggak gampang cedera teman teman dengan form stabil oke mantap teman teman ya, jadi seperti itu untuk racikannya, kembali lagi aku ke racikan pemainku ya teman teman ya karena sudah aku rekrut dan sudah aku maxkan dan untuk racikannya ada seperti ini, nah ini aku buat di CB, ini kalau dilihat di eFootball 96 teman teman, skornya kalau di CB ya, karena aku racik di CB, jadi ini pemain broken teman teman nah ini dia racikannya teman teman ya aku racikan di 13 di speed dan 8 di sundulan dan 15 di pertahan, jadi 13 di speed 8 di sundulan dan 15 di defense atau pertahanan teman teman ya jadi semuanya nyala warna biru terserah teman teman nanti misalkan kalau lebih OP lagi bisa dialokasikan di sundulan ya lompatan ini bisa dinyalakan warna biru atau mungkin kontak fisiknya dijadikan nyala warna biru, itu dikurangi di speed saja, mungkin teman teman cukup di angka 88 ya jadi cukup di racik dikurangi 2 di 86 ke busing jadi 89 atau mungkin cukup di 85 nanti ke busing jadi 88 kemudian bisa dialokasikan di segmen sundulan ya biar lebih gigi lagi guys, nah seperti itu ya oke itu teman teman ya nah satu hal yang disini mungkin teman teman biar lebih gigi lagi itu perlu dibosing dengan skill pemblokir ya, karena ini belum punya pemblokir, tapi menurutku sudah cukup bagus teman teman ya, karena punya intersepsi jadi superras udara, sledding tackle, sapuan akrobatik dan semangat juang jadi tinggal sundulan dan juga pemblokir teman teman ya oke jadi seperti itu untuk intersepsinya sudah ada sledding tackle sudah ada tapi sudah ada superras udara dan juga dibantu dengan tingginya dia yang 187 guys jadi seperti itu untuk informasi dan juga sedikit profile mengenai jivoid pemain dari viralnya dan itu rekomendasi dari aku dan tentunya akan aku tes sedikit di online match ini dia buat teman teman yang pengen tahu gameplaynya guys ya ya oke ini udah dapat lawan teman teman ya nah berhubung kebetulan LR tadi juga dan juga lah ini aku pasang void dan ini profile nya teman teman ya stabil teman teman, sip ya ini jadinya duet duo back saya bertahan ya gak apa-apa kita tes aja teman teman ya kecenderungannya back saya bertahan kalau dipakai CB itu kayak gimana ya walaupun gak recommended sih teman teman ya tetap saja yang bagus build up dengan CB ini atau mungkin back saya bertahan dengan destroyer juga bisa nah kita akupadakan aku padubadankan disini nah ini jadinya tiga tiganya back saya bertahan ya oke untuk sayapnya aku coba switch switch oke kita coba teman teman mungkin ini nanti akan aku skip skip ya teman teman ya yang penting nanti kita tahu gameplaynya void aja teman teman disini back saya bertahan menurutku memang itu cukup recommended buat ditaruh di CB ya karena kita tahu beberapa pro player juga memasang hal demikian biasanya Araujo kemudian ada Tomiyasu mereka duetkan semuanya guys oke satu dua sentuhan disini terobos Ruminigi lolos oke angkat sedikit oke ada P3 disitu guys ya sambil kita nunggu ada serangan dari lawan ya nah ini kita lihat sip nah itu dia karena memang kenceng aduh 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 bahaya 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 nah eh bahaya ini guys oke masih melebar sudah dilawan teman teman ya oke kita coba build up menggunakan void teman teman disini ya menurutku umpannya juga cukup bagus sih teman teman ya apalagi kalau nanti kalian boosting dengan umpan berbobot sih karena sejatinya dia adalah back sayap ya jadi umpannya harusnya bagus oke akurat biasanya back kan kentang banget ya umpannya ya itu dia lumayan buat satu dua sentuhan di lini belakang teman teman weirds Ruminigi aih ada Hernandez ya Teo pos ya dia expose ini juga bagus banget teman teman ya sudah pernah aku bahas sekarang giliran jvoid teman teman oke Gavi dapet weirds aih ya kita nantikan lagi kita nantikan momen momen kita diserang lawan ya ini aku masih dapet kesempatan untuk menyerang ada Vigo disini Ruminigi oh masih ditepis lawan ya nah ini kita lihat void oke nah itu teman teman ya meskipun gak punya sundulan tapi dia punya super atas udara teman teman ya bahkan aku tadi ngeraciknya gak max di sundulan teman teman masih gak seberapa max sih sundulannya masih 7 ini ya 7 79 tadi kalau gak salah teman teman nah itu dia bisa mencegat ya karena memang atribut bertahannya nyala warna biru semuanya guys sudah aku racik warna biru semua kita lihat sekali lagi oke nah itu dia ya sangat disiplin teman teman walaupun dia adalah back saya bertahan tapi bisa difungsikan sebagai CB ya ini kartu broken teman teman ya racikan broken nah itu dia memang untuk pemain back saya bertahan kalau kita kurangi sedikit speednya kemudian kita alokasikan di atribut defense itu pasti akan jadi enak banget teman teman ya nilai skor di eFootball untuk posisi CB itu pasti akan melonjak naik guys nah itu dia umpanya juga bagus teman teman ya set nah itu dia sangat disiplin guys oke oke itu dia sekilas highlight teman teman ya mungkin aku gak akan full sih disini ya ya ini unggul 1-0 di bawah pertama teman teman ya lawan belum nembak ya target masih 0 di blok sama jivoit teman teman ya cukup disiplin cukup enak teman teman itu lihat kenceng banget ya bisa menutup pergerakan guys wah bahaya ini Messi untung saja guys oke oke vigo pedri ya kena lawan teman teman jadi itu dia teman teman ya menurutku memang void ini cukup buat rekomendasi buat teman teman juga dengan 70.000 GP kalian sudah dapat pemain yang lumayan OP sih menurutku ya nah ini kita lihat wuuu ini dia bahaya teman teman ya masih bisa ngejar mbhp tadi guys seperti yang kalian lihat ya mbhp dengan speed akselerasinya bisa dikejar oleh void ya karena aku racik speed 90 buat teman teman yang pengen nambah di atribut bertahan atau sundulan bisa diracik di ditambahin ya bahaya jadi dikurangi speednya kemudian dialokasikan ke defense atau sundulan ya jadi itu dia teman teman ya review dan juga rekomendasi pemain hidden gems segmen hidden gems kembali lagi aku hadirkan salah satu pemain yang mungkin patut untuk kalian rekrut teman teman ya dengan nilai 70.000 GP kalian dapat pemain back saya bertahan yang cukup bagus dengan tinggi 187 relatif muda kemudian dengan form yang stabil jadi nggak gampang down teman gampang cedera teman teman ya ketahanan cedera juga sedang kemudian penggunaan kaki lemah dan akurasinya pun cukup cukup bagus sedang stamina sangat bagus speed tinggi ya kemudian dengan atribut bertahan yang bisa biru semuanya nah jadi itu teman teman ya skill pun juga cukup mantap nah mungkin ada beberapa aspek yang mungkin perlu ditingkatkan lagi yang mana ini masih belum punya pemblokir dan juga belum punya sundulan teman teman ya tapi menurutku masih cukup oke teman teman ya itu lebih bagus jika kalian tambahin dengan item skill sundulan dan juga pemblokir namun jika belum punya ini masih cukup bagus guys ya mengingat atribut bertanya yang sangat GG semuanya bisa nyala warna biru jadi itu dulu teman teman ya dari aku semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa komen like subscribe juga nyalakan loncengnya karena gak sabar buat ketemu kalian lagi so see you on the next video selamat menikmati